Intro Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Sebelum menaikkan doa-doa syafaat di malam ini Kita akan membahas mengenai pasangan yang saling menyalahkan Dalam kehidupan pasangan, suami dan istri dalam sebuah rumah tangga Maka persoalan bisa datang silih dan berganti Bahkan ada persoalan-persoalan yang bisa begitu menyakitkan dan mendatangkan stres atau tekanan Sehingga membuat kita kehilangan rasa bahagia dan kadar cinta pun menjadi menurun Ada persoalan-persoalan yang mungkin kita katakan lupakan saja Namun ternyata kita tidak bisa benar-benar melupakannya Malah menjadi menumpuk dan menjadi bom waktu bagi kita dalam hubungan dengan pasangan Nah ketika terjadi sebuah persoalan dalam kehidupan kita bersama dengan pasangan Kadang-kadang kita menjadi orang yang dapat saling menyalahkan Nah sikap saling menyalahkan itu menjadi sebuah cerita yang di awal Alkitab sudah disampaikan Kisah tentang Adam dan Hawa Kita tahu apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa Dan ketika Tuhan bertanya kepada Adam Adam kemudian menyalahkan Hawa Maka kemudian Hawa menyalahkan ular Dan demikianlah dalam kehidupan kita di dalam keluarga dengan pasangan Terkadang ketika ada satu persoalan Maka kemudian kita sulit untuk menjadi orang yang mengatakan maaf Dan melihat sebuah cara yang lebih baik daripada sekedar saling menyalahkan dan saling menyudutkan Di dalam Alkitab Yaakobus pasalnya yang kelima Ayat yang ke enam belas Alkitab mengatakan Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Di dalam ayat ini berbicara tentang sakit yang dialami oleh seseorang Namun juga kita bisa menghayatinya untuk sakit yang kita alami dalam kehidupan kita Dalam rumah tangga bersama dengan pasangan Ketika ada konflik Ada pertentangan Ada pertengkaran di dalam keluarga Maka mari kita menjadi pasangan yang dapat menempatkan diri kita Sebagai orang yang bersedia untuk mengaku salah dan meminta maaf Sehingga persoalan tidak terus menerus menumpuk kita miliki Dan kemudian membuat hubungan kita dengan pasangan menjadi semakin renggang dalam kehidupan ini Apapun masalah kita Karena pekerjaan Karena sulitnya untuk menjalankan usaha pada masa kini Karena berbeda pendapat di dalam mengurus dan mendidik anak-anak Maupun di dalam berbagai persoalan-persoalan kita bersama dengan pasangan Ketika kita menghadapi rumah tangga kita Maka kita mau belajar menghayati apa yang Alkitab sampaikan Bahwa ketika di dalam rumah kita terjadi persoalan Terjadi perbedaan mendapat Terjadi perbantahan Mari kita bukan menjadi orang yang saling menuduh Saling menjatuhkan keluarga kita atau pasangan kita Melainkan menjadi orang yang bersedia Mengaku salah dan mencoba untuk melihat cara memperbaiki hubungan kita kembali Maka setidaknya ada tiga tips ketika kita bicara tentang Adanya sebuah persoalan di dalam keluarga kita Yang pertama lawanlah masalah Anda dan bukan pasangan Anda Lawanlah masalah Anda dan bukan pasangan Anda Kita harus menjadi tim yang solid Tim yang kuat dengan pasangan kita untuk bersama-sama menghadapi masalah Yang kedua bersikap tenang Jangan cepat-cepat membela diri atau menyalahkan ketika terjadi satu persoalan Di dalam kehidupan kita dengan pasangan Bersikap tenang Lalu yang ketiga kita mau belajar untuk mendengar Untuk memahami dan bukan untuk menanggapi Karena kadang-kadang kita mendengar atau kita bertanya Sekedar kita ingin bisa membalas perkataan pasangan kita Dan bukan benar-benar untuk mendengar dengan baik Ketika tiga tips ini kita jalankan Maka biarlah inilah rumah kami menjadi sebuah rumah yang penuh dengan rasa bahagia Dan biarlah setiap kita merasakan kehadiran Tuhan yang terus-menerus Menjadi tamu yang tetap menjadi penghuni setiap rumah kita Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita Yang pertama mari kita berdoa untuk pasangan Suami istri yang sedang menghadapi berbagai pergumulan Atau persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka Mari kita doakan Yang kedua mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 Untuk keluarga-keluarga yang bergumul Dengan kondisi keluarga yang sakit Atau juga yang terinfeksi dengan COVID-19 ini Kita berdoa agar kira Tuhan menguatkan setiap keluarga-keluarga Di masa-masa ini Kita berdoa Yang ketiga mari kita berdoa untuk situasi Indonesia Khususnya juga situasi Jakarta Biarlah kiranya menjadi situasi yang kondusif Dan dapat membuat kita merasa tenang dan aman Untuk menjalankan aktivitas kita Mari kita berdoa Mari kita menaikkan doa kita bersama-sama Allah yang maha kasih dalam kehidupan kami bersama keluarga Banyak hal yang bisa menjadi persoalan Namun Tuhan biarlah kami ingat bahwa ketika Engkau memberikan kami pasangan Maka kami menjadi tim yang sehati Yang saling menguatkan dan mendukung Untuk menjalankan setiap persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kami Sertailah Tuhan setiap keluarga-keluarga umatmu Di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka Setiap hubungan yang ada antar pasangan Antara orang tua dengan anak Kakak dan adik dan seluruh keluarga besar Dan biarlah kiranya Engkau yang terus memberikan kami kesehatan dan perlindungan Di dalam masa-masa ini Dan kami bisa melewati setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Bersama dengan penyertaan yang Engkau berikan Biarlah kami dapat mengaku dosa kami dihadapanmu Tuhan Dalam kerendahan hati kami Dan biarlah kiranya Engkau yang memulihkan Engkau yang menyembuhkan setiap kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam dan selamat menjalankan kehidupan kita Bersama dengan keluarga Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!